Namun semangatnya takkan pernah budak Hingga Tuhan kan berikan jalan Sejak kehilangan tulang punggung keluarga delapan tahun silam Intan, demikian nama wanita tua ini Tak bisa banyak memilih Hingga berkubang dalam aliran sungai dan rawa Tak lagi menjadi halangan Bagi wanita delapan puluhan tahun ini Menyusur sejengkal demi sejengkal lapisan lumpur Demi mencari kijing atau kerang air tawar Siput dan berbagai hasil perairan lainnya Aku ini mencari lah di tanah Nah dijapai gitu, ini bertajak kayak gini Nah di tanah bertajak diambil Dipusut kayak itu ada disini tangan diberesak Langsung diambil Semua ini ia jalani Demi nafkah hidupnya sehari-hari Apalagi ada rajak Cucu yang sudah ia asuh sejak bayi Kemiskinan jualah yang membuat orang tua sang cucu terpaksa menitip anak mereka pada Intan Jadi mamaknya kalitapi mampu Paksa kita merawat Jadi rejennya undi aku ya semuanya undi aku pak Susunya, makannya, guringnya, baju tapihnya semuanya aku Mencari kerang-kerangan dan hewan bercangkang lainnya Bukanlah sumber pendapatan utama Intan Namun setidaknya Ia masih bisa mendapat tambahan uang Untuk menutup kebutuhan sehari-hari Tubuh tuanya terbiasa menahan dinginnya air Saat dirinya harus berjam-jam berendam Berupaya mendapatkan hasil yang banyak Kijing adalah istilah masyarakat banjar Untuk menyebut kerang air tawar Sedangkan keong-keong kecil ini mereka namakan haliling Kedua hewan air ini kerap Intan cari Namun hasil yang ia peroleh tak pasti jumlahnya Mulai jam 10, bisa juga jam 5 naik rumah Bisa dapat 3 kilo, bisa 2 kilo Kadatang tuh Sejap, kita kasih sebelah hari Sebelah hari, sudah tindah Tenang dalam, si Tak banyak kijing yang Intan peroleh di tempat pertama Dan kini ia pun mencoba peruntungan di rawa pinggiran sungai Namun di perairan seperti ini Intan harus lebih waspada Sulitnya tuh ular Nah, kita kan kacak-kacaknya terkasak ular, lari, buka lagi ke situ Kita ada lagi di situ, itu mengalihnya Ada biasa Biasanya itu kan sudah setiap hari Jadi ada takut lagi Jadi ada takut lagi Kalau ada takut, kalau takutan kayak apa mencari makan Nah, kita di situ bergantung makan Sosok Rajaplah yang menjadi penyuntik semangat dalam diri Intan untuk terus berjuang Semua rela ia lakukan Asalkan Rajab bisa hidup lebih layak Dan memperoleh hidup yang lebih baik dari sekarang Kalau orang tuh kan jurang apa nih Mengkusi itu sudah banyak ada Kadang aku ada peduli Cerita orang, pandiran orang Nah, penting cucuku belanja Nah, aku kawak berusaha Cucuku belanja, itu aja Kijing tak selalu bisa Intan jual begitu saja Para langganannya lebih suka dalam keadaan bersih tanpa cangkang Karenanya, Intan perlu merebus kijing terlebih dulu Untuk memudahkan pengambilan daging dari cangkang Bila cukup banyak kijing yang ia peroleh Wanita tua ini bisa langsung menjual pada pengepul Dan ia pun tak perlu repot merebus Dan memisahkan dagingnya seperti ini Daging kijing yang sudah terlepas dari cangkang ini Kembali ia cuci dengan air bersih Terutama untuk membuang aroma amisnya Dan kemudian Intan kemas dalam kantung-kantung plastik Dan takaran gelas kecil Berbeda dengan kijing Haliling sendiri hanya cukup ia bersihkan Dan dengan takaran gelas yang sama pula Intan bisa langsung mengemasnya Dalam kondisi mentah tanpa perebusan Haliling dalam kemasan seperti ini tidak bisa bertahan lama Karenanya, Intan tak pernah terlalu banyak menjajakan haliling Kecuali bila ada pesanan dari pelanggannya Kalau kijing bisa juga dibuka Dijual-jual sekilonya 20 ribu Habis dijarang Nambah dijarang dibuka aja Dibawa sekilo 20 ribu Tapi jarang itu Ijingnya jarang Payo solor aja Kalau solor rame Kalau kijing tuh ada rame Jarang Tapi cari-cari aja Sedikit daging kijing Sengaja Intan sisihkan Untuk ia masak Menjadi lauk sederhana Dengan bumbu yang ada Intan pun mulai mengolah daging kijing Irisan cabai Bawang merah Dan bawang putih Menjadi penambah rasa masakannya Semuanya ia tumis dalam sedikit minyak goreng Hingga aroma harum pun tercium Kalau Nini makan Iwakuman cari di sungai Pasang ringgi Kalau cucun itu hintalo Di sana Mbak isi minyak Minyak lanjar Minyak bakas Dengan beberapa jenis bahan dagangan Hasil perburuannya ini Intan siap menjemput rejeki Yang telah Tuhan siapkan untuknya Ibu enam orang anak ini Harus bergegas Sebab ia harus mengambil Bahan kue-kue Dagangan utamanya Dulu sepida jua Dibari orang jua Mbak itu patah, rabah Anak tiang listrik Minjam sepida Anak, anak kurang Sebelahnya rumah Disiwa lima ribu sehari Dua bulan begawih Mbak mandak jual wadai Lalu ampih dibari orang sepida pulang Taruh sebegawih sampai Mbak jualan Menjadi pedagang beragam jenis kue jajanan Atau wadai Dalam istilah banjar Sudah Intan lakukan Sejak enam tahun silam Ini Wadai ku Jualakan 150 gigi Semiaan Ayo Ayo ha Kena ku jualakan 150 gigi Tapi duitnya kena Habis Patarakan Wadai bingka Adalah salah satu Kas banjar Yang terkenal Tekstur yang lembut Ditambah rasa manis Dan gurih Membuat semua kalangan Begitu menyukainya Dari anak-anak Hingga orang dewasa Membuat wadai bingka Hanya menggunakan Tepung terigu Larutan gula aren Santan Serta bubuk vanili Dan semuanya Sang juragan Campur menjadi satu Membentuk Adonan bingka cair Tak ada takaran Yang pasti Namun untuk Satu kilogram Tepung terigu Sang juragan Biasa menggunakan Setengah kilogram Gula aren Serta santan Dari seperempat kelapa Beberapa pembuat bingka Menambahkan Variasi bahan Makanan lain Seperti kacang Coklat Dan lainnya Kekentalan adonan Mutlak menjadi perhatian Pembuat bingka Sebab bila terlalu encer Bingka tidak akan Bisa terbentuk Demikian pula Bila terlalu kental Bingka pun mengeras Pembuatan bingka Menggunakan cetakan khusus Hampir menyerupai Pembuatan kuis rabi Di Jawa Barat Bedanya Membuat bingka Butuh sedikit minyak goreng Bercampur margarin Dengan cara ini Bingka bagian bawah Tidak akan lengket Saat diangkat nantinya Bila adonan cair bingka Telah sedikit membeku Santan kental pun Sang Juragan tambahkan Di atas permukaannya Aroma-harum manisnya Santan kental dan gula Langsung memenuhi dapur ini Kurang lebih 10 menit Dalam cetakan Bingka pun mulai matang Kandungan gula aren dalam adonan Membuat bingka berubah menjadi kecoklatan Sementara penambahan santan kental topik Membuat permukaan bikang tampak berminyak Sungguh sebuah perpaduan serasi yang tersaji Dalam wadai bingka khas banjar ini Mengeluarkan bingka dari cetakan harus dengan hati-hati Tekstur bikang yang lembut Membuatnya bentuknya rentan terhadap tumbukan Kue atau wadai ini akan lebih nikmat Jika disantap dalam keadaan hangat Sebagai teman minum kopi atau teh Satu wadai bingka ini biasanya Sang Juragan jual sebesar 800 rupiah Sementara pedagang eceran menjualnya seharga 1000 rupiah